Untuk informasi selengkapnya, sodara, informasi terkini di kantor DPP Partai Golkar terkait dengan agenda Rapi Menas yang digelar, kita akan bergabung bersama jurnalis Kompas TV Dipo Nur Bahagia di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat. Selamat pagi, Dipo. Seperti apa suasana persiapan agenda Rapi Menas Golkar yang digelar hari ini, Dipo? Kami masih berusaha mencari informasi terkini terkait dengan agenda Rapi Menas Dipo, saat ini Anda berada di lokasi Rapi Menas di kantor DPP Partai Golkar Seperti apa persiapannya dan apa target yang akan dihasilkan dari Rapi Menas yang digelar pada hari ini, Dipo? Tentu persiapannya sudah 100% merci, karena tadi juga sejumlah petinggi dari Partai Golkar sudah tiba Di gedung DPP Partai Golkar, sebut saja seperti Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto Kemudian juga ada Sekjen berserta dengan politisi senior, sebut saja Akbar Tanjung Kemudian juga Agung Laksono dan juga ada sejumlah politisi senior lainnya yang juga sudah tiba di gedung DPP Partai Golkar Kalau ditanya tujuannya apa, kalau kita mengutip apa yang kemudian sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Tentu tujuannya adalah untuk menegaskan sikap dari Partai Golkar terkait dengan Capres dan juga Cawopres Yang akan diusung oleh Partai Golkar di Pilpres 2024 Lalu bagaimana kemudian sejauh ini persiapan ini? Kita akan coba tanyakan secara langsung ya kepada Ketua SC dari Partai Golkar Untuk Rapi Menas ini ada Mas Aceh Hasan Mas selamat pagi, terima kasih untuk waktunya Assalamualaikum, selamat pagi Semangat ya Mas, Rapi Menas ya Mas? Insya Allah Kalau boleh cerita sedikit Mas, sejauh ini Rapi Menas sudah sejauh mana persiapannya Dan apa-apa saja nanti yang akan dilakukan di dalam Rapi Menas? Iya, pertama Rapi Menas ini memiliki momentum yang sangat strategis Karena menyangkut dengan bagaimana Partai Golkar akan menentukan kebijakan politiknya Yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Yaitu soal pasangan Capres dan pasangan calon wakil presiden Alhamdulillah, barusan kita mendapatkan kabar bahwa Bapak Prabowo Subianto juga telah tiba di arena Rapi Menas Dan tentu nanti di dalam Rapi Menas ini akan ditetapkan secara resmi Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden dari Partai Golkar Dan dari informasi dan hasil kesepakatan bersama para ketua DPD Satupun juga tidak ada keberatan apapun Untuk mendorong Pak Prabowo sebagai calon presiden Republik Indonesia Dan kami di dalam Rapi Menas ini juga akan membahas secara khusus pendamping Pak Prabowo Dan mudah-mudahan kita telah menetapkan di dalam Rapi Menas ini Siapa calon wakil presidennya dan kisih-kisihnya sudah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bapak Elangga Hartarto Dan mudah-mudahan kita konsisten untuk mendukung anak muda menampingi Pak Prabowo Untuk bahasan calon pres kita tahan dulu Mas Aceh Tapi yang menarik tadi bahwa sudah ditetapkan calon pres dari Partai Golkar itu Pak Prabowo Subianto Di tengah adanya isu keretakan ataupun kemungkinan koalisi Indonesia Maju ini pecah Karena nama calon pres yang tak kunjung keluar Artinya ini sebagai penegasan juga bahwa Golkar akan tetap berada di dalam koalisi Indonesia Maju Dan mendukung Pak Prabowo begitu ya? Iya kita konsisten mendukung Pak Prabowo dan Alhamdulillah Pak Prabowo telah hadir di arena Rapi Menas ini Dan tentu ini ya menambah semangat kader Partai Golkar di Indonesia ya Yang secara lega yang secara resmi nanti Pak Prabowo akan ditetapkan Ini langsung ke calon pres aja nih karena waktunya juga tidak banyak Tadi kan ciri-cirinya muda kemudian juga tentu berpengalaman mungkin sebagai kepala daerah Tadi saat berkursi ada tulisan nama Mas Gibran ini akan datang atau gimana Mas? Insya Allah insya Allah ya kita tentu berharap Pak Prabowo sebagai pemimpin senior akan didampingi oleh pemimpin muda gitu ya Artinya ini belum bisa belum berani negasin apa gimana nih? Saya tidak bisa mendahului keputusan Rapi Menas tentu nanti akan secara resmi Ketua Umum Partai Golkar akan menyampaikan itu Artinya tidak boleh mendahului siapa cowok presiden tetapi kursi untuk Mas Gibran sudah disediakan betul ya? Ya insya Allah Pukul berapa kira-kira Mas? Ya rencananya sekarang Pak Prabowo setelah tiba mungkin kita dalam beberapa menit ke depan akan segera dimulai Mas Aceh terima kasih banyak karena nampaknya semakin sibuk silahkan untuk mengurusi Rapi Menas terima kasih banyak Mas Aceh Itu tadi saudara perjalanan kami dengan Ketua SC Rapi Menas Partai Golkar Aceh Hasan yang menyebut bahwa itu ada dua poin menarik Yang pertama adalah Partai Golkar tetap teguh tetap konsisten untuk kemudian mendukung dan juga mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2024 Dibuktikan juga tadi beberapa saat yang lalu sudah tiba di gedung DPP Partai Golkar Ketua Umum Partai Grinder Prabowo Subianto, Mercy dan juga saudara disambut secara langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto Poin kedua yang menarik adalah bahwa sudah ada kursi yang disediakan untuk putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka Dan tadipun kisih-kisihnya sudah sangat jelas bahwa akan ditunjuk cawa pres dengan ciri-ciri muda dan tentunya berpengalaman Ini yang kemudian tentu kita tidak bisa mendahului Tetapi kalau kita lihat dari kluk-kluk yang ada di DPP Partai Golkar Apalagi tadi juga Aceh Hasan sudah menyebutkan bahwa Gibran akan datang Kemungkinan besar di DPP Partai Golkar untuk mengikuti Rapimnas Partai Golkar Besar kemungkinan Apa yang kemudian menjadi spekulasi di tengah publik bahwa Prabowo Subianto akan berpasangan dengan Gibran Raka Buming Raka Ini akan terrealisasi Tetapi sekali lagi kita tidak bisa mendahului Kita masih harus menunggu bagaimana kemudian dinamika yang terjadi di Rapimnas Partai Golkar Apakah kemudian spekulasi-spekulasi yang mencuat di tengah publik ini akan menjadi kenyataan Kita akan tunggu bersama, Mirsi Terima kasih Jurnalis Kompas TV Dipo Nur Bahagia yang melaporkan langsung dari kantor DPP Golkar terkait Agenda Rapimnas yang dikelar saat ini